Ya Syak, jangan-jangan lo belum move on dari Okta, terus lo berharap balikan sama dia. Lo kan udah jadian Syak sama si Davin. Gitu Gis, Kak. Sumpah ya Syak, si Okta mantan lo itu udah macam jelangkung tau gak? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul pas lo udah buka lembaran baru. Ih, Gis, Kak, tapi gitu-gitu dia kan ganteng, dia handsome tau. Gak ada hubungannya Citel yang memang ninggalin tanpa kata-kata itu jahat. Lagi lo kenapa sih Syak ngehindarin Okta mulu? Kan bukan lo yang salah, dia yang salah. Harusnya malah lo itu lebih pede ketemu sama dia, karena sekarang lo lebih bahagia. Syak, jawab dong, ntar yang ada nih nyonya Gis, Kak, kita sayang satu ini ngomel-ngomel mulu sepanjang jalan kenangan. Kenapa sih Syak? Jadi alasan gue menghindar dari Okta, gara-gara sebenernya gue juga gak tau salah perasaan gue sendiri. Ah, Gis, Kak, lo bisa gak sih pelan-pelan kalau lo misalkan bawa mobil? Ini palaku yang ada benjol mulu. Hah, lo kenapa bisa bilang lo gak tau sama perasaan lo sendiri Syak? Jangan-jangan lo belum move on dari Okta, terus lo berharap balikan sama dia. Lo kan udah jadian Syak sama si Davin? Gak gitu, Gis, Kak. Gak gitu gimana? Gairah sepon aja udah jelas banget. Kalau lo emang gak suka sama Davin, kenapa lo terima dan jadian sama dia? Itu namanya nambah-nambahin beban hidup, Syak. Betul. Ya, gue jujur sama lo berdua. Gue pikir, mencintain seseorang yang pernah gue cintain di masa lalu itu mudah. Makanya gue memantapkan hati gue buat terima Davin lagi jadi pacar gue. Tapi gue salah. Kayak gini karena selnya. Emang paling gampang ngomentarin perasaan orang lain. Padahal perasaan gue sendiri juga gak karuan ke garasi Karin. Tapi di tengah tas yang lagi kayak gini, gak mungkin gue liatin juga kan. Coba ya Syak. Ya udah, maaf ya Syak. Kita kan gak tau. Iya, sorry. Ya, gak apa-apa. Ya udah, yuk, bisa pergi. Yuk, jalan lagi ya. Bisa gak kalau bom-bomnya pelan-pelan. Jangan mau 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 buku sih. Iya, iya, enggak, enggak, enggak. Jangan mau mau buku. Iya, enggak. Enggak. Gue akan menjadi supir yang baik. Ini merenggir yang mendadang, lo gak liat pelaku membeng. Oh, sampai membeng. Ya, jadi gitu, Ki. Kita semua mau cari pelaku siapa yang udah berani nyebarin video itu. Asli, lo semua sadar gak sih? Kalau pelaku yang udah nyebarin videonya Karin, itu bisa pas banget sama momen pas Rifki mau nembak si Karin. Gue udah curiga sih. Malah gue curiganya sama Delon. Tapi, kan lo sendiri yang bilang, Ki. Kalau Delon itu udah berubah sekarang. Iya, tadinya gue mikir kayak gitu sih. Sebentar dulu, Kak. Nona Marmut, Nyong Tarsan. Bukannya Betta itu enggak, apa namanya, enggak setuju sama kamu orang berdua punya ide. Tapi, sebenarnya Betta sama Nona Pacar ini juga udah berdiskusi. Eh? Gaya bener, lo seasik berdiskusi. Berdiskusi apaan. Coba, lo mau dengerin dong diskusi lo tuh kayak gimana. Tahu aku, Nona Ani, ya. Nih ya, Betta sebagai menteri dan Nona Bella sebagai ibu menteri, Katorong berdua ini juga bisa berdiskusi secara serius. Jadi begini, kawan. Menurut Betta punya Nona Pacar kesayangan ini, atau daripada Katorong semua fokus sama pencarian pelakunya, bagaimana kalau Katorong itu fokus aja langsung sama solusinya? Ya, misalnya dengan cari, tahu bagaimana cara untuk Katorong bisa men-take down semua video yang udah terlandir tersebar. Iya, karena begini. Jadi kalau semua videonya itu menghilang, pasti pelan-pelan orang akan melupakan itu, dan gak akan lagi mengusik kehidupannya orang Karim. Masuk, Hadif. Wih, keren banget nih couple nih, khususnya Bella nih. Gue baru tahu lu ternyata otaknya seencer itu ya. Tumben banget lu gak lemot hari ini. Hei! Parah banget sih Ani ini. Gila kan gue dari dulu itu anak IPA, gak mungkin lah gue selemot itu. Terus lulus masuk arsitektur lagi. Gimana sih lu? Betul sekali, sayang. Nah, itu kalau jadi makba itu jangan julik. Eh, maka julik, gue ngomong baik-baik. Eh, udah-udah. Gak usah diributin ya. Dua cara yang kalian kasih tahu tadi itu sama-sama benar kok. Gue mau makasih banget malah sama kalian. Karena kalian masih sempat memikirin gimana caranya masalah Karim ini selesai. Cuma entah kenapa, gue gak ngerti. Yang gue bayangin itu selalu delon ya. Maksudlah, Ki. Lu curiga sama delon. Tapi, bukannya lu gak punya bukti, Ki. Ya, itu dia. Masalahnya gue memang gak punya. Itu bagaimana caranya kita cari bukti ya? Eh. Woi. Woi. Oh. Woi. Lu gak punya bukti ya? Harusnya, kalau lu emang gak punya bukti, lu gak perlu nyampain atau ngomong ke orang lain tentang kecurigaan lu sama gue, Ki. Lu udah fitnah gue atau gak? Lu bisa santai aja gak? Dateng-dateng kau nyolot. Eh. Woi. Di. Yaudah santai aja lah. Ada apaan sini? Dalam rangka apa kalian meroyokan kotak gue? Oh. Beraninya keroyokan lu semua ya? Kok berani maju sini sesuatu, Pak? Maju. Ayo. 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 Astaga, rusuh banget ya kalian ini. Gue gak heran sih, kalian tuh selalu kompak. Karena pas lagi pembagian ahlak, kalian tuh kompak datengnya terakhir. Hmm. Eh jaga ya mood lo. Punya kaca gak? Gak lu so-so-so ande lo. Segala ngomongin ahlak di depan kita semua ya. Mendingan lo sadar diri aja. Ya. Shhh. Hei. Udah, 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 udah ya. Geng kabel, gue kan udah berkali-kali bilang sama kalian bahwa kita gak usah buang waktu dan tenaga kita buat ngurusin limbah. Apalagi beracun kayak mereka gini yang ada nanti kita keracunan. Lagipula gak punya ahlak ngomongin ahlak sama kita. Ayo. Asti guys, sekali tuh kawan. Ini kita gak usah ikut campur. Gak usah ribut sama anak-anak ini. Dari pedanta kita keracunan. Hmm. Yuk. Nanti pelain victim lah. Kita nyalain kita lagi. Hahaha. Iya kawan. Aduh. Hei. Aduh. Hei. Kemana sih anak ibu jam segini belum pulang? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia anak ibu. Udah jam segini kamu baru pulang. Yaudah. Kalian masuk ke sini. Hei. Buru-buru kemana? Hei. Ini topi siapa? Coba ibu liat. Kamu tumben-tumbenan pake topi. Emang ini punya kamu? Ehm. Bukan. Itu punya. Rifki. Ibu pikir kamu tuh pulang bareng Oktak. Sintat. Oh, Oktak? Ya, kalo pulang emang bareng sama Oktak kok, Karin. Tadi cuman Oktanya lagi ada urusan. Jadi pergi lagi gitu. Oh. Jadi kamu sendirian aja nih. Iya, iya lah. Kenapa ibu nyariin anak kucing ya? Oh, enggak. Ibu malah pikir kamu pulangin sama Oktak. Kan Oktak rumahnya deket sini. Ibu tuh senang deh. Kalo kamu sekarang mulai deket sama Oktak. Karena ibulin kamu juga memang mulai bisa temenan kan sama Oktak. Muda itu nanyain Oktak terus sama ibu. Dia nanyain gimana Oktak sekarang. Terangkan kamu tau sendiri, Oktak itu susah bergaul. Kesian dia. Ya kan? Iya sih. Yaudah deh, kalo gitu Karin masuk dulu ya bu. Udah capek ya. Mandi nih, untuk ganti baju. Oke. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk bisa ada di deket kamu lagi, Syah. Oktak. Tapi lo janji ya, gak macem-macem. Macem-macem gimana? Maksud lo apa sih? Hah? Iya. Macem-macem gimana? Kak, ngali aja kan. Kau mau tulis tasnya, terus ngapain? Maksud lo? Ya kali, Rin. Gue masih bisa mikir jernih kali. Gue tau kok. Tahu saya sukanya sama siapa dan gak sukanya sama siapa, oke? Jadi lo tenang aja. Lo kali yang mikirnya macem-macem kemana-mana. Yaudah, satu hal lagi nih. Pokoknya lo harus janji, jangan sampe Rifki tau. Kalau gue ngantar lo kokosan, dan Rifki tau kalau lo tau kosan itu dari gue, oke? Oke, udah satu hal lagi buat lo. Kalau misalkan soal merahasiakan hal-hal kayak gini, maupun pacar ataupun teman, ya masa sih gue gak dikasih jaminan? Nampaknya bayar gue, Kak. Mas, mas, maaf. Ehm, mau nanya. Kalau misalkan mau nanya seputar kosan ini, sama siapa ya? Oh, masuk ke dalam aja. Ya, nanti ada security kok di sana. Oh ya, terima kasih ya, Mas. Ya, siap-siap. Ya, siap-siap.